Meski saat ini belum masuk masa kampanye Pilkanda Jakarta, dua bakal paslon terus melakukan silaturahmi politik ke sejumlah titik. Sementara KPUD Jakarta telah melakukan persiapan untuk debat paslon yang dijadwalkan akan berlangsung sebanyak tiga kali. Bakal calon wakil Gubernur Jakarta Suswono hari Senin menyambangi acara Majelis RKI-PKS di Kelurahan Tapan Sari, Jakarta Barat. Dalam pertemuan ini, Suswono yang merupakan kadar dari PKS tidak mau berkomentar banyak tentang beredarnya dukungan dari supporter Persija Jakmania terhadap pasangan lawan Pramono Rano. Suswono hanya menegaskan bahwa saat ini dirinya tengah menjalin komunikasi dengan tokoh di Persija atau di Jakmania. Saya sendiri secara pribadi juga ada beberapa tokoh-tokoh yang juga sudah mulai komunikasi dengan saya. Jadi mudah-mudahan ini kan persoalan miskomunikasi saja karena belum-belum terjalin. Sehingga sering menimbulkan ada kesalahpahaman. Setelah ketemu insya Allah sih saya yakin semua ingin menginginkan bagaimana Persija ke depan ini menjadi kebanggaan warga Jakarta. Sementara itu pasangan Pramono Anung Rano Karno dalam acara deklarasi relawan di kawasan Cipete minggu kemarin mengaku optimistis bahwa mereka akan menang satu putaran dalam Pilgub Jakarta mendatang. Pramono menjelaskan jika sudah siap maju kontestasi pilkada, semua hal harus siap dan berusaha semaksimal mungkin untuk menang dalam satu putaran. Bahkan Pramengaku kaget dengan adanya aksi deklarasi relawan yang lokasinya sangat dekat dengan kediamannya. Kalau gak yakin menang ngapain maju? Apalagi hari ini yang luar biasa ini adalah rumah pemenangan atau posko paling deket sama rumah saya. Saya aja gak tahu, bener-bener gak tahu siapa yang menyiapkan. Jalan kaki ke rumah saya gak sampai lima menit. Sehingga dengan demikian antusiasme warga yang luar biasa kepada saya dan Bang Dul ini luar biasa. Dan sekali lagi inilah yang menjadi energi kekuatan bagi kami berdua. Sementara itu KPUD Jakarta telah melakukan persiapan untuk tahapan pilkada serentak yakni debat publik. KPUD Jakarta menilai debat publik merupakan salah satu tahapan pilkada yang paling dinanti baik bagi para kontestan maupun masyarakat. KPUD Jakarta menyatakan debat paslon akan digelar sebanyak tiga kali. Masing-masing debat juga akan disiarkan langsung di media penyelenggara yang telah ditentukan secara mufakat. Selain itu debat publik juga tentunya membahas soal visi misi para paslon, program strategis, serta beragam isu pembangunan, lingkungan hingga sosial. Namun demikian KPUD belum memastikan pelaksanaan kapan debat publik pilkada Jakarta digelar. Tentunya debat itu digelar saat masa kampanye yakni di antara tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Tim Liputan NAMSJTV melaporkan. Tim Liputan NAMSJTV melaporkan.